Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya dari channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menampilkan ukuran kertas F4 di semua jenis printer dan cara mengaturnya agar hasil cetakan terlihat rapi dan tidak terpotong. Mengapa saya harus memilih ukuran kertas F4 ini teman-teman sekalian? Yang pertama, karena pada umumnya untuk semua jenis printer belum ada setingan ukuran kertas ini teman-teman sekalian. Yang kedua, ukuran kertas F4 ini biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen yang membutuhkan ruang lebih banyak seperti laporan keuangan, laporan proyek, dan dokumen-dokumen lainnya yang dihasilkan oleh mesin fotokopi dan printer. Dan yang ketiga adalah, ukuran kertas F4 ini juga sering digunakan di industri percetakan untuk mencetak buku dan majalah yang memerlukan ukuran kertas yang lebih besar dari ukuran standarnya. Oke, bagaimana cara menampilkannya? Simak video ini sampai selesai dan ikuti langkah-langkahnya. Oke, pertama-tama pastikan printer teman-teman sekalian sudah terhubung dengan perangkat komputer atau laptop serta driver printernya telah terinstall dengan menang. Oke, yang pertama pada lambang Windows ini, start, kita klik seperti ini, lalu kita klik pengaturan atau setting seperti ini, kita klik. Maka akan tampil seperti ini. Lalu selanjutnya, kita klik device seperti ini. Pada related setting ini, kita pilih device and printer. Seperti ini. Oke, disini sudah terlihat printer Canon IP2700. Ada tiga, seperti ini. Berarti driver printer sudah terinstall dengan benar. Langkah selanjutnya, untuk menampilkan ukuran kertas F4, caranya kita klik dalam salah satu printer yang sudah terinstall seperti ini. Kita klik seperti ini. Kita klik lagi, Print Server Properties. Maka akan tampil jendela seperti ini. Langkah selanjutnya, kita centang pada Create a New Form seperti ini. Untuk unitnya, disini ada Metric dan English. Pada Paper Size, disini kita akan ganti ukuran ini menjadi ukuran kertas F4. Untuk ukuran ini biasanya menggunakan satuan cm, mm, dan inci. Disini kita menggunakan satuan cm. Untuk ukuran kertas F4, untuk width-nya atau untuk tingginya, yaitu 21,59. Sedangkan untuk height atau lebarnya, yaitu 33,2. Seperti ini. Setelah kita atur ukurannya, selanjutnya kita tekan OK seperti ini. Lalu kita close saja. Oke, langkah selanjutnya adalah membuka dokumen yang ingin kita cetak. Disini teman-teman sekalian bisa lihat dokumen ini. Terlihat ukurannya panjang. Lebarnya juga lumayan lebar teman-teman sekalian. Karena dokumennya memanjang ke samping, Maka pada menu Pack Layout ini kita pilih orientasinya Landscape. Seperti ini. Lalu size-nya kita pilih ukuran kertas F4. Yang sudah kita buatkan tadi, teman-teman sekalian. Disini, apabila belum ada, kita scroll ke bawah saja seperti ini. Kita lihat ukuran kertas F4 sesuai settingan kita tadi. Disini sudah tampil seperti ini, lalu kita pilih seperti ini. Langkah selanjutnya, apabila kita ingin melihat hasil editan kita sebelum kita melakukan pencetakan, kita pilih pada Print Review seperti ini. Disini teman-teman bisa lihat, disini masih terpotong. Kita kembali saja untuk melakukan settingan lebih lanjut. Pada menu View, kita klik seperti ini. Kita pilih Pack Break Preview. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Disini terlihat ada garis-garis biru. Disini ada garis yang utuh. Dan ada garis-garis yang terpotong. Jadi disini kita bisa lihat, apabila kita melakukan pencetakan pada dokumen ini, maka dokumen ini akan terpisah menjadi ada 1, 2, 3, 4. Akan terpisah menjadi 4 bagian atau 4 lembar kertas. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mencetak dokumen ini hanya 1 lembar saja, teman-teman sekalian. Nah, disini teman-teman sekalian bisa lihat ada garis putus-putus ini. Apabila kita menempelkan kursor pada garis putus-putus ini, maka akan muncul tanda anak-anak ke kiri dan ke kanan. Tanda anak-anak kiri dan ke kanan ini kita bisa geser, teman-teman. Dan caranya kita klik, kita tahan, kita bisa geser seperti ini. Jadi jika kita ingin hasil cetakan ini 1 lembar saja, kita tinggal klik pada garis putus-putus ini, kita klik, tahan, lalu kita tarik ke kanan seperti ini sampai batas dokumen yang akan kita cetak, seperti ini teman-teman. Maka secara otomatis dokumen kita sudah menjadi 1 lembar seperti ini apabila kita mencetaknya, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi pada print preview seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dokumen apabila kita melakukan pencetakannya seperti itu, teman-teman. Kita kembali, dan kita pastikan lagi bahwa ukuran skalanya sudah diatur dengan benar. Kita klik pada menu home seperti ini. Sorry. Back layout. Di sini skalanya 53%. Jadi misalnya kita ingin menaikkan sedikit skalanya agar hasil cetakan agak terlihat lebih besar dari sebelumnya. Caranya kita pergi lagi ke print preview seperti ini, kita klik. Lalu di bagian pojok kanan bawah ini kita klik show margins. Seperti ini teman-teman sekalian. Kita kecilkan saja. Nah, di sini kita bisa atur lagi margins-nya, teman-teman sekalian. Caranya kita pasang kursor seperti ini. Apabila sudah ada muncul tanda anak-anak ke kiri dan ke kanan seperti ini, kita klik, kita tahan, kita geser sedikit. Sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Nah, di sini dokumen ini kita bisa perbesar sedikit, teman-teman sekalian. Setelah seperti ini, kita kembali lagi. Pada menu pack layout ini, pada scale kita besarkan lagi skalanya. Kita naikkan sedikit. 65, rupanya sudah terpotong. Kita kembalikan saja, kecilkan. Di sini kita sudah menambahkan skalanya menjadi 55%. Oke, teman-teman sekalian. Kita lihat lagi pada print preview. Untuk melihat hasil cetakan kita nanti, teman-teman sekalian. Hasilnya seperti ini. Lanjut untuk settingan margins lainnya. Kita pilih pack setup di bagian sini, teman-teman. Kita pilih margins. Nah, untuk menempatkan dokumen kita ini pada bagian tengah kertas. Di sini ada dua pilihan di sini, teman-teman sekalian. Pack on center. Di sini kita bisa klik horizontal. Atau kita bisa pilih vertical seperti ini. Di sini saya pilih saja horizontal, lalu tekan OK. Maka secara otomatis dokumen kita sudah diposisikan di tengah-tengah kertas, teman-teman sekalian. Jadi di sini saya anjurkan bagi teman-teman sekalian, pastikan bahwa marginsnya tidak terlalu sempit. Atau tidak terlalu lebar, sehingga cetakan tidak terpotong atau tidak terlalu jauh dari tepi kertas. Seperti itu, teman-teman. Oke, setelah semua pengaturan sudah selesai seperti ini, silakan nanti teman-teman sekalian klik print atau cetak untuk mencetak dokumen dengan ukuran kertas F4. Dijamin hasilnya rapi dan tidak terpotong, teman-teman sekalian. Oke, itu saja video dari saya. Apabila ada bagian-bagian yang belum jelas, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru menonton video di channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, agar mendapat notifikasi video-video baru dari saya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi dengan saya di channel ini.